Seorang siswa taman kanak-kanak berumur 5 tahun tewas seketika setelah tertimpa reruntuhan tembok sekolahnya di Kecamatan Celeduk, Tangerang, Jumat pagi 12 April. Kejadian bermula saat korban bersama teman-temannya bermain ayunan di pintu pagar sekolahnya, TK Albayini. Tiba-tiba saja tembok sekolah roboh menimpa korban dan satu siswa lainnya. Suasana haru tampak di rumah korban Rangga Adi Permana di kampung Duguh Kecamatan Celeduk, Kota Tangerang, Banten. Ibu korban Dede Aprianti masih terlihat sok atas kepergian sang buah hatinya. Selain Rangga, korban lainnya yang terluka cukup parah adalah Albi Maliki, 6 tahun. Ia harus menjalani perawatan di ruang IGD Rumah Sakit Bakti Asih, Tangerang akibat luka di kepala dan kaki kiri mengalami patah tulang. Pihak kepolisian masih memeriksa saksi-saksi termasuk pihak sekolah untuk mengetahui ada tidaknya tindak kelalaian dari pihak sekolah. Itu kan rapuh karena tidak direnovasi. Tapi kita tidak tahu apakah TPA itu dari pengurusnya pernah mengandalkan pengecekan terus kemudian dibiarkan ataukah memang kondisinya selama ini normal terus kemudian ada anak-anak ngegantung seperti itu jadi ada dimainin gitu. Karena sering dimainkan oleh anak-anak sehingga rubuh kita belum tahu. Cuman kita kasih kesempatan dulu dari pihak TPA ini minta izin ke kita mau membantu mengurus jenazah. Hingga kini pengurus TK Albayini belum mau memberi keterangan tentang peristiwa yang telah meringut nyawa anak didiknya. Dari Tangerang, Imam Pauji, Puskota TV melaporkan.